Catherine Wilson jalani asesmen Pol da Metro Jaya melaksanakan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP kepada artis Catherine Wilson, lembaga pendidikan Polri di Pasar Jumat, Ciputat, Jakarta Selatan. Yusri menambahkan dalam melaksanakan rehabilitasi ada mekanisme yang harus Catherine jalankan. Baru saja Catherine berangkat ke Alamendikpol untuk melakukan asesmen. Nanti di sana akan dilakukan asesmen untuk menentukan apakah yang bersangkutan memang pantas untuk derehabilitasi. Kedati demikian, Yusri menambahkan pihaknya masih menunggu dari BNNP dalam hal ini. Namun memang sekarang pihaknya menitipkan Catherine di sana, di Alamendikpol, di tempat rehabilitasi. Saya CW berangkat ke Alamendikpol, Pasar Jumat, untuk melakukan asesmen. Nanti di sana akan dilakukan asesmen untuk bisa menentukan apakah memang yang bersangkutan memang pantas untuk direhabilitasi atau mungkin direhabilitasi selama berapa lama. Dia tidak dihasil asesmen yang ada. Apakah memang harus 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari 5 bulan. Nanti kita menurut keputusan dari BNP dalam hal ini. Catherine keluar dari gedung Direktorat Reses Narkoba Polda Metro Jaya yang dikawal oleh petugas kepolisian. Dia mengenakan masker, pakaian sweater berwarna abu-abu, dan memakai topi merah. Dan langsung menuju mobil petugas Avanza Hitam, Bernopol 2344-04. Saat berjalan menuju ke mobil, Catherine tidak mengeluarkan kata-kata sedikitpun dan langsung keluar menuju ke lembaga pendidikan Polri untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Jakarta, Yohanes Abibanyu memberitakan.